Pemirsa dengan ditemukannya peluru di ruang FND Simbolon, total sudah ada 6 ruangan di DPR yang terkena peluru nyasar. Polisi menyatakan baru 5 proyektil yang ditemukan. Nah, Zaki dan Pemirsa, saya akan menyampaikan infografi singkat terkait seputar peristiwa peluru nyasar yang kemudian mengenai dinding atau beberapa bagian yang ada di 6 ruangan anggota DPR RI. Di mana Pemirsa, sejak Senin kemarin hingga hari ini, total ada 6 ruangan anggota DPR RI yang terkena peluru nyasar. Namun, Pemirsa, polisi hanya menemukan 5 proyektil saja peluru dari 6 ruangan tersebut. Polisi juga masih menggali keterangan tersangka yang diamankan untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Sementara, Pusla for Polri juga sedang menyelidiki kesesuaian peluru dengan pistol yang digunakan tersangka peluru nyasar. Sementara itu, Pemirsa, ruang anggota DPR yang tertembak merupakan ruangan milik 6 anggota DPR. Di antaranya pertama, yakni ruang 1601 yang terletak di lantai 16 milik anggota fraksi Partai Grindrawe Niwarau. Kemudian, ruangan yang kedua adalah ruang bernomor 1313 yang terletak di lantai 13 yang merupakan ruang milik anggota fraksi Partai Golkar, yakni Bambang Heri Purnama. Nah, kemudian ada ruang yang ketiga, ini yang juga terkena peluru nyasar, yakni di ruang 1008 yang terletak di lantai 10 yang merupakan ruangan milik anggota DPR fraksi Partai Demokrat, yakni Vivi Sumantri Jawabaya. Nah, kemudian ruangan keempat yang juga terkena peluru nyasar, yakni terletak di ruang nomor 2003 yang berada di lantai 20 yang merupakan ruangan milik anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, yakni Toto Daryanto. Kemudian, ruangan kelima yang juga terkena peluru nyasar, yakni ruang bernomor 915 yang berada di lantai 9 milik anggota fraksi Partai Demokrat, Hotibul Umam Wiranung. Dan pemirsa yang terakhir, ruang ke-6 yang juga terkena peluru nyasar, ini berada di ruang bernomor 617 yang berada di lantai 6 yang merupakan milik anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan FND Simbolon. Dan berikut infografis terkait ruangan-ruangan mana saja yang kemarin beberapa saat lalu terkena peluru nyasar yang berasal dari lapangan tembak Senayan. Adapun hari ini, Zaki dan pemirsa polisi juga telah menggelar reka ulang bersama kedua tersangka untuk mencari bagaimana kronologi terjadinya peluru nyasar yang berasal dari lapangan tembak yang kemudian mengenai 6 ruangan anggota DPR. Bye.